Selamat pagi para teman-teman, dimanapun kamu berada, bertemu kembali dengan saya dalam materi pemanjalan prosedur darurat dan keadaan darurat, dimana pada materi yang lalu kita sudah membahas tentang definisi prosedur darurat, kemudian jenis-jenis keadaan darurat, seperti tabrakan dan kewakaran. Nah, jenis-jenis keadaan darurat berikutnya adalah tentang kapal yang maling suatu kandas. Kapal kandas pada umumnya didahului dengan tanda-tanda putaran baling-baling terasa berat, asap dicerobong mendadak menghitam, badan kapal bergetar dan kecepatan kapal berubah, kemudian berhenti mendadak. Nah, pada saat kapal kandas tidak bergerak, posisi kapal akan sangat tergantung pada permukaan dasar laut ataupun sungai, dan situasi di dalam kapal tentu akan tergantung juga pada keadaan kapal tersebut. Nah, pada kapal kandas terdapat kemungkinan kapal bocor dan menimbulkan pencemaran ataupun bahaya tenggelam kalau air yang masuk ke dalam kapal tidak dapat diatasi. Sedangkan bahaya kebakaran tentu akan dapat saja terjadi apabila bahan bakar ataupun minyak terkondisi dengan jaringan listrik yang rusak, menimbulkan nyala api dan tidak terdeteksi sehingga menimbulkan kebakaran. Kemungkinan kecelakaan manusia akibat kapal kandas dapat saja terjadi karena situasi yang tidak terduga ataupun terjatuh saat terjadi perubahan posisi tersebut. Kemudian kapal kandas sifatnya itu dapat permanen dan dapat pula bersifat sementara tergantung pada posisi permukaan dasar laut atau sungai ataupun cara mengatisinya, sehingga keadaan nurat seperti ini akan membuat situasi di lingkungan kapal akan terjadi rumit ataupun menjadi rumit ya. Yang berikutnya setelah kapal kandas adalah kebocoran ataupun tenggelam. Kebocoran pada kapal dapat terjadi karena kapal kandas tapi dapat juga terjadi karena tubrukan maupun kebakaran serta kerusakan kulit pelat kapal karena kerusi. Sehingga kalau tidak segera diatasi kapal akan segera tenggelam. Nah, air yang masuk dengan cepat sementara kemampuan mengatasi kebocoran terbatas bahkan kapal menjadi miring membuat situasi sulit diatasi. Nah, keadaan nurat ini tentu akan menjadi rumit apabila pengambilan keputusan dan pelaksanaannya tidak didukung sepenuhnya oleh seluruh anak buah kapal. Karena upaya untuk mengatasi keadaan tidak dihasilkan pada ajas keselamatan dan kebersamaan. Nah, baik kita akan masuk kepada jenis-jenis kondisi keadaan nurat lainnya adalah orang jatuh ke laut ataupun main overboard. Orang jatuh ke laut merupakan salah satu bentuk kecelakaan yang membuat situasi menjadi darurat dalam upaya melakukan suatu penyelamatan. Ya, pertolongan yang diberikan tidak dengan mudah dilakukan karena akan sangat tergantung pada kondisi ataupun keadaan cuaca pada saat itu serta kemampuan yang akan memberi pertolongan maupun fasilitas yang tersedia. Yang berikut adalah pencemaran. Ya, jenis kondisi. Pencemaran laut dapat terjadi karena buangan sampah dan tumpahan minyak saat bangkring, buangan limbah muatan kapal tengki, buangan limbah kamar mesin yang melebih ambang 15 ppm dan karena muatan kapal tengki yang tertumpah akibat tubrukan ataupun kebocoran. Nah, upaya untuk mengatasi pencemaran yang terjadi merupakan hal yang sulit karena untuk mengatasi pencemaran yang terjadi memerlukan peralatan tenaga manusia yang terlatih dan kemungkinan resiko yang harus ditanggung oleh pihak yang melanggar ketentuan tentang pencegahan pencemaran. Berikut akan saya sampaikan tentang video jenis-jenis keadaan darurat tadi. yang akan saya sampaikan tentang kapal yang mengalami suatu kandas bocor ataupun tenggelam dan serta orang yang jatuh ke laut. Ini cuplikannya, perhatikan. Cuplikannya. Nah, ini. Ini kapalnya yang mengalami suatu kapal kandas ya. Kita putar video ini sedikit. Ini kapal sudah kandas. kemudian di sini ada helikopter menyemprotkan disinversan disversan namanya itu untuk mengatasi kebocoran minyak yang diakibatkan oleh kapal tersebut yang kandas. Nah, ini tumpan minyaknya ya. Ini, lihat. Menghitam kondisinya. Kapal sudah miring. Nah, kemudian bocor kandas, bocor, malam ini. Nah, ini dia. Ini tumpan minyak ataupun mengalami suatu pencemaran laut ya. Ini diperiksa oleh tim yang ada di sini. Ini hewan-hewan yang diakibatkan akibat daripada kebocoran menar daripada kapal tersebut ya. Itu videonya telah singkat. Kemudian kita lihat video berikutnya. Ini yang main overboard atau orang yang jatuh ke laut. Kita lihat di sini. Dalam upaya memaksanakan suatu efekuasi ya. Nah, ini. Ini speedbootnya. Kapal penolong. Nah, situasi cuacanya agak seperti berombak ya. kapal ketika diturunkan ataupun scotchie diturunkan untuk menyelamatkan itu malam jangguan ya. Nah, sehingga ada kru yang terjatuh ini. Ini terjatuh ya. Ini jatuh ke laut. Ketika terjadi penolongan scotchie ini, ini hanyut ya. Itu ini main overboard. Nah, ini sampai jauh. Karena dia... Oh, ada dua orang ya. Dua orang yang jatuh ke laut ataupun main overboard ketika scotchie diturunkan tadi ya. Nah, itu dia. Oke, saya rasa itu saja dulu dari cuplikan-cuplikan video tersebut tentang jenis-jenis keadaan darurat di kapal ya. Yang tadi sudah saya sampaikan adalah kapal kandas kemudian kapal mengalami suatu kebocoran kemudian orang yang jatuh ke laut ketika scotchie diturunkan ke laut dengan suatu kejadian ombak ataupun cuaca yang begitu buruk sehingga mereka terjatuh ke laut. Baik, para terutama sekalian demikian saja yang bisa saya sampaikan pagi menjelang siang ini. Jangan lupa tetap simak, cermati, dan catat video pembelian hari ini. kirimkan tugasmu ke Google Classroom. Selamat pagi sampai ketemu lagi pada pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.